Alhamdulillah Jangan lupa Tonton subscribe my channel Di Padang Mahsar Disitu Manusia bertelanjang Dalam keadaan lapar Dan haus Nah itu yang bakal ditemui Orang baimankah Orang baimankah Di Padang Mahsar itu Dalam keadaan telanjang Dalam keadaan lapar Dalam keadaan haus Lalu ujar Nabi Siapa yang memberi pakaian Kepada orang lain Di dalam dunia Ikhlas karena Allah Disana akan diberi Allah pakaian Siapa yang dalam dunia Memberi makan orang Ikhlas karena Allah Disana dia akan dapat makanan Siapa yang memberi minum kepada orang lain Lillah karena Allah Ikhlas disana akan diminumi oleh Allah Nah itu persiapannya Jadi disana di Padang Mahsar Supaya berpakaian Kayak apa Nah dalam dunia Artinya ketujuh Suka memberi orang pakaian Jadi kadang-kadang 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 Mesti duit Yang kita beri Kadang-kadang Pakaian perlu kita beri Agar disana Kita dapat Pakaian Memberi makan orang Jadi amalannya Jadi wiridnya Memberi makan Traktir Lawan orang Ini kita Kalau ikhlas karena Allah Disana ada akan kelaparan Memberi minum kepada orang Dengan ikhlas disana Akan ada kehausan Nah itu persiapan yang Diajarkan Nabi Menghadapi Sulitnya Padang Mahsar itu Dan kebanyakan manusia Iman mereka Dengan hari akhir Tidak masuk Kedalam lubuk hati mereka Kebanyakan manusia Iman mereka Dengan hari akhir Tidak masuk Kedalam lubuk hati mereka Dan tidak meresap Dari titik Benak hati mereka Beiman Azab kubur Beiman Munkarnakir Beiman Padang Mahsar Panas Huruhara Beiman Percaya Tapi karena ini Kedalam masuk Kelubuk hatinya Lalu keda sampai Membangkitkan Untuk persiapannya Keda sampai Membangkitkan Berbuat persiapan Persiapan Itu Dan Yang menunjukkan Kepada yang demikian Itu Bahwa iman manusia Kepada yang demikian Keda meresap Kedalam hati yang paling dalam Adalah Kuatnya Kerajinan mereka Dan persiapan mereka Bagi panasnya Musim panas Dan dinginnya Musim dingin Dan memandang Mudahnya mereka Dengan panasnya Neraka jahannam Dan sangat dinginnya Beserta apa yang Meliputinya Dari kesukaran Kesukaran Dan Huruhara Kadang-kadang Kita Mempersiapkan Musim dingin Yang akan datang Beberapa bulan lagi Sudah kita siapkan Musim dingin Sudah parak datang Lalu kita siapkan Apa-apa yang perlu Untuk musim dingin Ini musim panas Bakal datang Kita siapkan Segalanya untuk Menghadapi musim panas Nah kadang-kadang Itu lebih kita Kita utamakan Lebih kita perhatikan Daripada menghadapi Persiapan panasnya Neraka jahannam Nah itu menunjukkan Bahwa imannya Kada sampai ke Lubuk hatinya Bahkan apabila Mereka ditanya Akan tentang Hari akhir Maka lisan mereka Mengatakan Dengannya Kemudian hati mereka Lalai Daripadanya Barang siapa Diberitahu Bahwa makanan Yang dihadapannya Itu beracun Lalu ia berkata Kepada temannya Yang memberitahukan Kamu benar Lalu ia mengulurkan Kedua tangannya Untuk mengambilnya Maka ia membenarkan Dengan lisannya Dan mendustakan Dengan perbuatannya Jirurang Jir kawan kita Itu makanan Yang dihadapan ikan Itu jangan diambil Itu beracun Iya bujurah Aku tahu Aku percaya Kaliannya makan Kaliannya makan Mengambil Nah ini orang Ngerannya apa Membenarkan Dengan lisannya Dan mendustakan Dengan perbuatannya Mendustakan Dengan perbuatannya Dan mendustakan Dengan perbuatan Adalah Lebih bersangatan Daripada Mendustakan Dengan lisan Itu lebih berat lagi Lebih baik Mendustakan Dengan lisan Daripada Mendustakan Dengan perbuatan Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Kala Allah Ta'ala Shataman Ibn Adam Wama Yanbagi Lahu Ayyastumani Wa Kazabani Wama Yanbagi Lahu Ayyukadzibani Amma Shatmuhu Iyaya Fayakul Innali Waladan Artinya Allah Ta'ala Berfirman Anak Adam Mencaciku Dan Tidak Pantas Sebaginya Untuk Mencaciku Dan Ia Anak Adam Mendustakanku Dan Tidak Pantas Sebaginya Untuk Mendustakanku Adapun Caciannya Kepadaku Maka Ia Berkata Sesungguhnya Aku Mempunyai Anak Orang-orang Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Mempunyai Anak Itu Mencaci Allah Merendahkan Allah Adapun Pendustaannya Orang Yang Mendustakan Allah Itu Maka Ucapannya Dia Allah Tidak Mengembalikanku Sebagaimana Dia Memulaiku Orang Yang Kada Percaya Dengan Hari Kiamat Orang Yang Mendustakan Dengan Hari Kiamat Itu Orang Yang Mendustakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Orang Mendustakan Hari Kiamat Itu Ialah Orang Orang Yang Berani Melakukan Hal-hal Yang Membahayakan Dirinya Di Hari Kiamat Itu Pada Hakikatnya Mendustakan Dengan Hari Kiamat Orang Yang Berani Melakukan Hal-hal Yang Menyebabkan Dia Masuk Neraka Jahannam Itu Sebenarnya Mendustakan Dengan Neraka Jahannam Jadi Artinya Orang Mendustakan Dengan Neraka Jahannam Itu Bukan Hanya Orang Yang Kada Percaya Dengan Adanya Jahannam Tetapi Termasuk Mendustakan Jahannam Orang Yang Mengaku Percaya Dengan Adanya Jahannam Tapi Pada Kenyataannya Dia Melakukan Hal-hal Yang Membuat Dia Masuk Jahannam Itu Termasuk Mendustakan Allah Subhanahu Adapun Lemahnya Batin Dari Kuatnya Keyakinan Dan Pembenaran Dengan Kebangkitan Itu Karena Sedikitnya Pemahaman Pada Alam Ini Terhadap Contoh-contoh Yang demikian Jikalau Manusia Tidak Menyaksikan Anak Beranaknya Binatang Binatang Dan Dikatakan Kepadanya Sesungguhnya Allah Yang Maha Pencipta Menciptakan Dari Nutfah Yang Kutur Seperti Anak Adam Ini Yang Ahli Menggambar Yang Berakal Yang Berbicara Yang Bertindak Niscaya Sangatlah Lari Batinnya Dari Membenarkannya Jakannya Allah Kada Menampakkan Bukti-bukti Niscaya Orang Kada Percaya Terjadinya Hari Kiamat Terjadinya Kembalinya Manusia Di Alam Sana Tapi Ini Bukti-bukti Bahwa Allah Menciptakan Manusia Dari Ini Dari Ini Jadi Manusia Dan Allah Sangat Mudah Mengembalikannya Di Waktu Di Masa Yang Lain Mengembalikan Itu Lebih Mudah Daripada Memulai Allah Allah Bisa Memulai Bisa Menciptakan Manusia Dari Ini Dari Ini Jadi Manusia Si manusia Akhirnya Pandai Menggambar Pandai Berpikir Bisa Berbuat Macam-macam Mendengar Melihat Dulu Diciptakan Allah Dari Air Manik Nah Itu Dalil Bahwa Allah Itu Bisa Memulai Demikian Mengembalikannya Lebih mudah Lagi Begitu Masuk Kodalam Kubur Sekian Tahun Dia akan Hancur Dalam Kubur Hari Berbangkit Itu Dikembalikan Oleh Allah Sebagaimana Dia Waktu Mati Sebagaimana Waktu Matinya Dikembalikan Seperti Itu Oleh Allah Karena Itulah Allah Ta'ala Berfirman Artinya Dan Apakah Manusia Tidak Memperhatikan Bahwa Kami Menciptakannya Dari Setitik Air Mani Maka Tiba-tiba Dia menjadi Penantang Yang Nyata Dan Allah Ta'ala Berfirman Ayah Sabul Insan Ayyutraka Sudah Alam Yakunut Fatam Mimmaniyyumna Summakana Alaka Tanpa Khalaka Pasawa Paja'ala Minh Huzzaw Jain Zakara Wal Untha Artinya Apakah Manusia Mengira Bahwa Ia akan Dibiarkan Begitu Saja Apakah Menyangka Manusia Bahwa Begitu Mati Selesai Urusan Apakah Manusia Menyangka Seperti itu Mati Selesai Itu Urusan Padahal Begitu Mati Disitulah Mulainya Urusan Mulainya Urusan Begitu Kita Mati Jangan Berpendapat Mati Selesai Apakah Manusia Mengira Bahwa Ia akan Dibiarkan Begitu Saja Bukankah Dia dahulu Ada setitis Air Mani Yang ditumpahkan Kedalam Rahim Kemudian Mani Itu Menjadi Segumpal Darah Lalu Allah Menciptakannya Dan Menyempurnakannya Lalu Allah Menjadikan Daripadinya Sepasang Laki-laki Dan Perempuan Maka Pada Penciptaan Anak Adam Serta Banyaknya Keajaiban Keajaibannya Dan Bermacam-macam Susunan Anggota Anggota Tubuhnya Ada Keajaiban Keajaiban Yang melebihi Keajaiban Keajaiban Pada Dibangkitnya Dan Dikembalikannya Maka Bagaimana Ingkar Kepada Yang demikian Itu Dari Kekuasaan Dan Hikmah Allah Ta'ala Orang Yang Menyaksikan Yang demikian Itu Dalam Ciptaan Dan Kekuasaannya Kalau Dalam Imanmu Itu Lemah Maka Kuatkanlah Iman Itu Dengan Memperhatikan Pada Kejadian Yang Pertama Karena Sesungguhnya Kejadian Yang Kedua Itu Sepertinya Dan Lebih Mudah Daripadanya Dan Kalau Kamu Itu Orang Yang Kuat Iman Dengannya Maka Beritahukanlah Kepada Hatimu Akan Ketakutan Ketakutan Dan Bahaya Bahaya Itu Dan Perbanyaklah Tafakkur Dan Pengambilan I'atibar Tafakkur Ini Sumber Segala Kebaikan Tafakkur Itu Makanya Pahalanya Ganal Pahalanya Luar Biasa Besarnya Karena Dari Tafakkur Itulah Timbul Gerakan Gerakan Yang Terpuji Tafakkur Tentang Kubur Apa Persiapanku Tafakkur Tentang Hari Mahsar Apa Persiapanku Cukup Kada Tafakkur Menghadapi Ditanya oleh Allah Macam-macam Siap Kada Menjawabnya Nah Tafakkur Itu Merupakan Sesuatu Yang Besar Nilainya Di sisi Allah Dan Perbanyaklah Tafakkur Dan Pengambilan I'atibar Padanya Pengambilan I'atibar Kesipulan Telah Meninggal Dunia Nah Apa Yang Dibawanya Itu I'atibar Makanya Cukuplah Dengan Kematian Itu Sebagai Penasihat Cukuplah Kematian Itu Guru Ada Kawan Kita Mati Sebenarnya Guru Guru Apa Artinya Aku Ini Kayak itu Juga Kawanku Mati Dulu Ini Sekarang Mati Apa Yang Dibawanya Aku Pun Pasti Akan Demikian Pasti Akan Mati Dan Kembali Kepada Seperti Kawanku Ini Nah Itu Ngaranya I'atibar I'atibar Padanya Agar Kamu Menarik Dari Hatimu Akan Kesenangan Dan Ketetapan Lalu Kamu Menyibukkan Diri Dengan Bersungguh Sungguh Untuk Datang Kepada Tuhan Yang Maha Perkasa Nah Jadi Dengan Tafakkur Memikirkan Keadaan Keadaan Seorang Hanya I'atibar Mengambil I'atibar Mengambil Pelajaran Daripada Kejadian Kejadian Yang Ada Di Sekeliling Nah Itu Akan Menumbuhkan Kesungguhan Untuk Mempersiapkan Diri Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Perkasa Itu Nah Kemudian Bertafakkurlah Pertama-tama Tentang Apa Yang Mengetuk Pendengaran Para Penghuni Kubur Dari Peniupan Sanggakala Itu Jangan Lupa Tonton Scribe Like and Share Sampai 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 Sampai